Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara setting IP address static di Windows 11 menggunakan PowerShell. Ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk setting IP address static di Windows 11. Salah satunya yaitu menggunakan menu dari Control Panel. Contohnya seperti video berikut ini teman-teman. Nah, ini adalah cara yang biasa kita gunakan saat melakukan setting IP address di Windows 10 maupun di Windows 11. Nah, jika menurut saya, cara setting IP address static dengan cara ini, ini sudah biasa sekali teman-teman. Jadi, mari kita coba setting IP address dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan PowerShell. Oke, kita langsung mulai saja tutorialnya. Nah, ini adalah skripnya teman-teman. Jadi, nanti skripnya akan saya share dan kalian silakan lihat di deskripsi video. yang pertama, silakan kalian buka PowerShell, lalu run as administrator. Kemudian, kita lanjut ke langkah nomor 2. Silakan kalian copy skrip yang ada di nomor 2 ini. Oke, kalian copy teman-teman. Kemudian, kalian paste di PowerShell. Lalu, kalian tekan Enter. Nah, teman-teman, kalian lihat di sini. Di sini ada interface index. Nah, di tempat saya, ini interface index-nya itu nomor 13. Mungkin di laptop kalian itu angkanya akan berbeda. Kemudian, di sini ada IP 4. Dan juga ada default gateway dan juga DNS server. Yang nantinya akan kita gunakan untuk kita jalankan di skrip berikutnya. Nah, di skrip nomor 3 ini, kalian bisa copy lagi skripnya. Setelah itu, kalian paste lagi di PowerShell. Oke, di langkah ketiga ini, ada beberapa perubahan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, untuk interface index. Untuk interface index ini, samakan dengan interface index yang ada di laptop kalian. Nah, di sini, untuk interface index yang ada di laptop saya, yaitu 13. Maka, interface 10 ini akan saya ganti menjadi interface 13. Kemudian, untuk IP address, silakan kalian ganti sesuai IP address yang ingin kalian gunakan. Kemudian, untuk prefix like-nya, biarkan saja default. Dan, untuk default gateway, silakan kalian isi sesuai default gateway yang kalian gunakan. Jika konfigurasinya sudah benar, silakan kalian tekan enter untuk melakukan eksekusi. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat di sini, untuk IP address-nya sudah berhasil disetting ya, teman-teman. Maka, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ke langkah nomor 4. Silakan script yang ada di langkah nomor 4 ini, kalian copy lagi. Dan, setelah itu, kalian paste di PowerShell. Di langkah nomor 4 ini, ada perubahan lagi yang harus kita lakukan, yaitu di interface index-nya. Ini, silakan kalian ganti lagi sesuai interface index yang ada di laptop kalian. Dan, setelah itu, untuk server address-nya, ini adalah IP address dari DNS server yang kalian gunakan. Oke, setelah itu, kalian tekan enter. Dan, jika kalian menggunakan dua DNS yang berbeda, maka, kalian bisa masukkan DNS yang kedua ini, dengan cara yang ada di langkah nomor 5, teman-teman. silakan kalian copy lagi yang di langkah nomor 5 ini. Oke, kemudian kalian paste di PowerShell. Oke, di langkah nomor 5 ini, kalian ubah lagi untuk interface index-nya, sesuai interface index yang ada di laptop kalian. Kemudian, untuk server address, karena di sini, jika kalian menggunakan DNS-nya, atau server address-nya ada dua server, maka, kalian kasih koma untuk memisahkan antara DNS 1 dan DNS 2. Contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, jika sudah, kalian tekan enter lagi untuk mengeksekusinya. Oke, sekarang kita cek hasilnya. Silakan kalian ketik ipconfig spasi slash all. Lalu, kalian tekan enter. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat, untuk IP address-nya, sudah berhasil di setting, teman-teman. Oke, kemudian untuk default gateway-nya juga, default gateway-nya juga berhasil di setting. Kemudian untuk DNS-nya, teman-teman, di sini ada dua DNS yang saya gunakan. Oke, nah, seperti itu caranya, teman-teman. Semoga, tutorial ini, bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan, sekian sharing dari saya. Dan, mohon support-nya teman-teman, untuk like, comment, share, and subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.